Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Coach Rian Aprianto. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mental block. Banyak yang bertanya apa sih mental block itu Kang Rian? Dan apa memang hal buruknya saat mental block itu terus tersimpan di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, dalam perasaan kita. Jadi secara singkat mental block itu adalah penghambat mental. Artinya apa? Misal kita mau melakukan sesuatu nih, kemudian tiba-tiba kita jadi takut untuk melakukan itu, kita jadi malu melakukan itu, kemudian kita jadi grogi melakukan itu. Itu artinya ada mental block. Misalnya kita mau tampil bisa di depan umum, pas kita mau tampil padahal sudah dipersiapkan gitu ya, apa konten yang akan disampaikan, materi presentasi dan sebagainya. Hanya saja ternyata saat kita mau tampil dan kita melihat ada audiens, wah banyak banget audiensnya, tiba-tiba deg-degan muncul. Wah audiensnya ada atasan, wah tiba-tiba grogi muncul. Audiensnya ada yang cemerut seperti menil, wah akhirnya merasa gak nyaman. Dan apa yang terjadi? Saat mental block itu muncul, performa kita akan menurun. Dan saat mental block itu muncul, biasanya isi pikiran kita hilang atau nge-blame dari apa yang kita sampaikan. Lalu, bagaimana dong Kang Rian, cara melakukan atau melepaskan problem atau mental block tadi? Caranya yang biasa kami sampaikan adalah dengan menggunakan teknik EFT. EFT ada tiga langkah sederhana. Yang pertama adalah set up, gerakannya seperti ini. Yang kedua tune in. Yang ketiga tapping. Ulang lagi, tiga langkah EFT. Yang pertama set up. Yang kedua tune in. Yang ketiga tapping. Apa itu set up? Set up kita mengetuk titik meridian yang ada di sini. Sambil seperti ini, lalu ucapkan kalimat set up. Bagaimana kalimat set up-nya? Rumus singkatnya seperti ini. Ya Allah, walaupun saat ini, saya titik-titik, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Itu rumus pertama. Titik-titiknya sebutkan masalah. Misalkan, Ya Allah, walaupun saat ini, saya grogi, bicara di penumum. Saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Atau misalkan masalah yang lain. Kita punya masalah, misalkan, kita deg-degan nih. Deg-degan, atau misalkan kita punya masalah, wah kita lagi kesel sama seseorang. Nah, bisa. Ya Allah, walaupun saat ini, saya kesel terhadap seseorang, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Nah, ulangi sebanyak tiga kali. Itu rumus pertama. Atau rumus yang kedua, yaitu, Ya Allah, walaupun saat ini, saya titik-titik, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, saya serahkan, titik-titik. Nah, untuk rumus yang kedua, terimanya diganti dengan ridho, plus ada tambahan, sampaikan harapannya. Misalnya, kita gak pede nih, bicara di depan umum. Pengennya gimana? Pengen tenang. Nah, berarti, Ya Allah, walaupun saat ini, saya gak pede, bicara di depan umum, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, saya serahkan ketenangan hati saya, saat tampil bicara di depan umum. Nah, seperti itu, ulangi sebanyak tiga kali. Kemudian, langkah kedua, tune in. Artinya, merasakan masalahnya. Jadi, kalau Anda gerogi, rasakan geroginya. Kalau Anda malu, rasakan malunya. Termasuk, saat Anda misalkan marah, pengen melepasin marahnya, rasakan marahnya. Kalau perlu bayangkan, orang yang, membuat kita marah. Kemudian, terakhir, langkah ketiga, tapping. Seperti apa? Mulai dari ketukannya seperti di sini, di atas kepala. Oke, silahkan diketuk. Sambil bilang, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima, atau saya ridho. Kemudian, di sebelah sini, bagus, kata-katanya sama, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima, saya ridho. Kemudian, di sebelah sini, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima, saya ridho. Kemudian, di sebelah sini, sambil kita ngatuk-ngatuk ini, sambil rasakan perasaan negatifnya. Sebelah sini, sebelah sini, kemudian, sebelah sini, ketukannya berapa kali, Kang Rian? 7 atau 9 kali, atau cukup, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Kemudian, sebelah sini, 4 jari di bawah ketia, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima. Setelah itu, tarik lampu sedam dalam, buang perlahan. Oke, itu 3 langkah sederhana EFT. Dan untuk 1 problem, saya sarankan lakukan EFT, 2 sampai 3 kali putaran, di satu waktu. Semoga bermanfaat, inilah tips dan trik, sederhana untuk melepaskan ninta blok, tapi insya Allah hasilnya sangat powerful. Oke, sekian dari saya. Kami tunggu Anda di pelatihan kami, baik training HIPNO, EFT power, maupun EFT public speaking, di kota Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.